Pemirsa seorang oknum polisi berpangkat BRIPTU diamankan dan telah menjalani pemeriksaan oleh tim bidang profesi dan pengamanan Polda Sulawesi Selatan. Oknum polisi tersebut juga meleceh diduga ini melecehkan seorang tahanan wanita. Seorang tahanan wanita berinisial FM yang ditahan di rumah tahanan Direkturat Tahanan dan Barang Bukti Polda Sulawesi Selatan diduga menjadi korban pelecehan oleh oknum polisi berinisial BRIPTU-S. BRIPTU-S merupakan personil polisi yang bertugas sebagai anggota Direkturat Tahti Polda Sulawesi Selatan dan telah menjalani pemeriksaan di Bitpropam Polda Sulawesi Selatan terkait dugaan pelecehan seksual terhadap seorang tahanan wanita. Bitpropam Polda Sulawesi Selatan juga telah memeriksa sejumlah saksi termasuk yang melihat dan mendengar kejadian serta petugas yang tengah berjaga di rumah tahanan tersebut. Memang ada anggota yang diamankan oleh paminal Propam Polda terkait adanya informasi terjadinya pelecehan atau pencabulan terhadap para narapidana yang ada di tahanan. Dari Propam melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap saksi-saksi, termasuk juga yang melihat, yang mendengar, dan termasuk juga anggota yang jaga. Dan kalau oknum polisi itu, dia bertugas sebagai anggota? Dia menjaga tahanan, tahti. Dia anggota tahti. Rencananya keluarga tahanan wanita akan melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual tersebut ke SPKT Polda Sulawesi Selatan dengan harapan kasus dugaan tersebut diselidiki hingga tuntas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!